Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil balik. Hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa. Tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa. Tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Dewasa kadang juga berarti tidak dianggap cocok untuk anak-anak. Terutama sebagai suatu eufimime yang berkaitan dengan perilaku seksual. Seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa, serta toko buku dewasa. Tetapi, pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa. Dan bukan spesifik pendidikan seks. Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia. Belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30-an tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir. Dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab. Memulai keluarga dan mengasuh anak-anak.